Intro Ingat dengan pesan menenangkan akan indah pada waktunya Nah pesan itu nampaknya sangat berlaku bagi para remaja agar tidak terlalu kebablasan dalam pergaulan Akibat pergaulan bebas banyak remaja yang akan menanggung resiko dan kerugian dirinya sendiri Khususnya remaja perempuan Seperti informasi satu ini ratusan remaja hamil di luar nikah mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama Lumbu Kelingkau Sepanjang kurun waktu sejak bulan Januari hingga memasuki bulan Agusus 2020 Pengadilan agama kelas 1B Lumbu Kelingkau telah menerima 297 permohonan dispensasi nikah Rata-rata dari 297 warga yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ini adalah remaja akibat pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah Panitera pengadilan agama kelas 1B Lumbu Kelingkau Yuli Suryadi mengatakan Dari 297 permohonan dispensasi nikah ini didominasi oleh warga kota Lumbu Kelingkau Yuli mengungkapkan bahwa masalah peningkatan jumlah pemohon dispensasi nikah juga disebabkan berbagai sebab Salah satunya faktor pengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi Kondisi ini membuat remaja semakin mudah mengakses hal-hal yang berbau porno dan lain-lainnya Yang berpengaruh pada tindakan asusila Ia menuturkan angka permohonan dispensasi nikah sejak Januari hingga Agustus sempat mengalami penurunan di awal bulan April ada 5 dan bulan Mei ada 9 Karena saat itu awal pandemi COVID-19 dan pelayanan pun ditutup sementara Lebih lanjut, ia mengungkapkan permohonan dispensasi nikah tahun 2020 ini jauh meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu Yang hanya 85 permohonan dalam kurun waktu periode yang sama Dispensasi dikutip dari hukumonline.com adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke pengadilan agama Baik pemuluk agama lain diajukan ke pengadilan negeri